Hai jarumnya enggak jalan angka-angkanya ini enggak jalan dulu ya ini padahal juga muter bosku nah ini kan muter bosku ini muter tapi enggak jalan tapi ini ayah iya oke siap oke jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment share and subscribe selamat menonton stater bos ini lu perbaikan speedometer yang mati bosku ya nah ini eh bos tater bos bisa ya yo terwos itu meternya mati lu ya ini caranya gini bos ini ya didongkrak dulu nah di donkrak dulu eh bos masukkan terseneleng masuknya bos tersenelengnya masukkan giginya masukkan satu ya satu ya satu nah eh gas gas tuh nggak jalan bos jarumnya enggak jalan jarumnya enggak jalan angka-angkanya ini enggak jalan dulu ya ini padahal sudah muter bosku loh bosku Bane sudah muter tapi ininya enggak salah oke nah ini caranya bosku si bos-si bos sampai dokter bos teman-teman di situ ya bos ini pasti abannya dikacel ya kita diharap dulu bosku diharap dulu hai 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 yang satunya didongkrak lu ya terus ini bosku kita cek untuk ini nah ini ini seling setuju kita ini kita buka aja begitu kita copot nih nah ini kan muter bosku Oh ini muter tapi enggak jalan Nah analisa ini putus selingnya putus ya Oh ya oh bosku selingnya putus selingnya putus ya untuk menggantinya kita harus melepas atau membongkar speedometer ini nah kita buka dulu bosku ok api ini ya ya oke siap ini sudah diganti bosku ini selingnya yang rusak ya ini sudah diberikan baru Oh yang baru ini bosku ya ya ini sebelum lanjut tutorial bosku ya tak minum kopi dulu biar semangat mas ya oke biar semangat kopi oh enak kopi ini bos oke 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 ini bosku ini kan kelihatan bos ya ini yang masuk bak perseneleng ya tinggal masukkan kan ini ada ini ada ini lho bos ada apa ini topnya ini top tinggal masukkan jelep-jelep terus dibaut gini itu dimur gini terus yang atas ini yang atas ini tinggal masukkan gini bosku ini kan kotak ini juga kotak ini selingnya kotak bosku bentuknya kotak ya tinggal masukkan gini bosku jelep nah ini ditekan bosku sampai klik ngancing ini kalau buka ini ditekan ke bawah ke bawah ditarik gini enak bosku oke jelep masukkan jelep-jelep nah tak pasang dulu bosku oke tak pasangnya dulu oke tak pasang dulu bosku oke bosku ya cap jadi lu bosku ya cara masangnya bosku ya perhatikan bosku nah ini kan selingnya ya ini kan ada coa nya ini Oh ya oke tinggal masukkan hendok bosku kubus 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 combo paskan 게lek lu masuk Iya Oke kalau Masu kelihatan ya yaae japen ke還是ki dipetkan gini cel invasive ini terus di murul bos Oke bos biar pengalaman bukan mudah sekali itu iya tinggal di berat lagi kemudian dikencengi kambang bos ya sing kenceng bos kubis kenteng boship hebos dulu Halo yang atas yang atas bosku yang atas ya ini siapkan speedometernya ini ya ini biar tercet lihat ini bos kamera yang melihat ya saya melihat ini dimasukkan dulu soketnya biar enak bosku gelap ini soketnya masukkan bosku atau maju bos maju bos oke tetap lagi lupus ini bos nah oke kita bojo ini masukkan bos ini bos W solo bos doko ya selep-lep-lep oh nasuk bos biar masang-biasa sendiri jangan nambah masang bukan soketnya ini bos masukkan bos atau bawah bos atau bawah bos jelek masuk api oke oke nah ini bos ini bos kameramen bos nah ini ini apa dites dulu bosku ini bos pasangnya dulu ya rapikan dulu ya ya ini bosku ya sudah selesai semua bosku nah sekarang kita coba bosku ini pastikan masih dalam posisi didongkrak ya posisi bannya itu naik bosku nah oke bosku kemudian kita starter saja bosku kita hidupin mesinnya bosku kita starter bosku nah ya kita masukkan giginya seleng nah oke sudah masuk plastik ya ini bosku ini kok masih belum jalan juga ya kilometernya ini nah ini yang jelas ini ada penyebab lain ya nah bisa dari itu bosku gigi speedo ya gigi plastik yang masuk ke transmisi udah aus di 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 Terima kasih.